Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Eriska Indri Hastuti, Fakultas Tarbiah, Prodi Pai, semester 8 Di sini saya sedang menjalankan tugas KKNDR ke Prodian Yang mana tugasnya untuk mereview jurnal yang bersita 2 Kali ini saya mengambil jurnal yang berjudul Keberlangsungan Pendidikan Agama Anak Petani Garam Analisis Tingkat Ketahanan Keluarga pada Petani Garam di Kabupaten Pemekasan, Madura Dengan penulis Mutakin Khairi dan Gahlu Widitya Komaru Tahun terbit jurnal ini pada tanggal 8 Februari 2020 Dengan volume 8 nomor 2 halaman 115 sampai 132 Dalam jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif Dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai instrumen pengumpulan datanya Pendidikan menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan ketahanan keluarga Mendukung pembangunan nasional Bagi masyarakat Madura, secara umum pendidikan agama memiliki akar yang sangat kuat Makanya penelitian ini digunakan dalam rangka identifikasi tingkat ketahanan keluarga Melalui pendidikan agama yang berfungsi sebagai salah satu aspek pendukung kesejahteraan keluarga Bagi petani garam yang terukur Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketahanan keluarga dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya Menunjukkan bahwa pertahanan bagi keluarga yang utuh Terpenuhinya variabel pembangunan ketahanan keluarga memiliki peran dalam mendukung keberlangsungan pendidikan agama Baik bagi anak seperti pada fasilitas dan perhatian yang mengarah pada munculnya kebiasaan anak dalam lingkungan petani garam Kemudian kajian dalam tulisan ini berusaha menguatkan beberapa aspek yang ada dalam penelitian sebelumnya Di antaranya tentang harapan kuat keberlangsungan pendidikan agama bagi anak petani Namun di sisi lain, kajian ini lebih spesifik dikaitkan dengan sinifikasi aspek ketahanan keluarga dalam rangka menjaga kesinabungan pendidikan agama anak Melalui peran keluarga dan apa yang telah dilakukan keluarga dalam mendukung pendidikan anak Peran penting yang dapat dimainkan keluarga di antaranya adalah pola asu, pola bimbingan, pola pelindungan, pola perawatan, pola mendidik anak, dan pola mengajari anak Hal ini dapat menjadi gambaran sebagai perangkat perilaku interpersonal seseorang Juga menjadi sifat serta kegiatan yang berkaitan erat dengan personal individu dalam situasi atau posisi tertentu Bagi petani di Kabupaten Pemekasan, ada harapan yang tersimpan dan dinyatakan sebagai keinginan yang menjadi harapan akan dimunculnya kebaikan pada masa yang akan datang dari orang tua dalam keluarga Dalam rangka keberlangsungan, pemberian pola pendidik anak yang didapatkan atau dilakukan oleh orang tua yang menjadi bagian yang vital Karena itulah, pendidikan agama Islam diajarkan kepada anggota keluarga, terutama dari orang tua ke anak Harapan pendidikan agama bagi anak dalam keluarga petani di Pemekasan adalah menjadikan anak yang soleh sebagai generasi yang memiliki ketaatan dan beragama Terdapat 95% menyatakan sangat setuju dengan visi dan harapan tersebut Dan 4% menyebutkan persetujuan akan hal tersebut Aspek ini bisa dikuatkan dan menunjukkan bahwa secara umum keluarga petani garam Mengharapkan dengan diberikannya pendidikan agama bagi anak Mampu menjadikan anak soleh-soleha Selain itu, harapan tersebut dengan dilaksanakannya pendidikan agama bagi anak Petani garam menginginkan anaknya agar putra putrinya Menjadi tokoh yang memiliki keahlian di bidang agama atau kiai Harapan ini sangat tinggi Ingin memiliki sebesar Prosentasi sebesar 58% orang tua yang sangat berharap Anaknya menjadi tokoh agama Dan 31% menyebutkan persetujuan akan hal-hal di bidang agama Harapan lain sebagai besar petani mengharapkan agar kelak anaknya memiliki landasan pemahaman agama yang baik dan benar Harapan ini mendapatkan absensiasi sebanyak 53% dan menyatakan sangat setuju dengan hal tersebut Sebanyak 36% yang menyebutkan setuju dan cuma 6% yang ragu-ragu Serta 4% yang tidak setuju dengan harapan ini Padahal dalam rangka mengujudkan tujuan serta harapan yang telah direncanakan dalam keluarga tentang pendidikan anak Beberapa petani garam pada keluarga utuh dan keluarga tunggal di pemakasan Di antaranya melakukan pendalaman keagamaan dengan memberikan fasilitas untuk mewujudkan hal tersebut kepada anaknya Upaya lain yang dilakukan dalam keluarga petani garam di pemakasan adalah Tersedianya musolah atau tempat ibadah di lingkungan tempat tinggal Karena bagi masyarakat Madura, musolah atau tempat ibadah merupakan tempat yang tidak hanya dijadikan tempat ibadah keluarga Melainkan juga sebagai media interaksi dalam keluarga maupun dengan kerabat Banyak tempat tinggal warga di pemakasan juga memiliki musolah di luar rumah Yang dibangun secara individual oleh keluarga baik berbentuk permanen atau semi-permanen Selanjutnya, implementasi harapan keluarga petani garam dalam rangka keberlangsungan pendidikan agama anak Dilakukan dengan penyediaan kitab suci Al-Quran sebagai instrumen internalisis nilai-nilai keislaman Kemudian, kesimpulan pada jurnal ini adalah Keluarga petani garam di Kabupaten Pemakasan mampu menjaga keberlangsungan pendidikan bagi anaknya Baik itu dari berdasarkan fisik, ekonomi, sosial, dan lainnya Para petani garam ini mampu mendidik anaknya Artinya mencari jalan supaya anaknya mendapat pendidikan agama Termasuk memberikan anak kepada pesantren atau ke madrasah yang agamanya lebih banyak Jadi, tujuan petani ini mengharapkan Kalau anaknya suatu saat nanti menjadi anak yang soleh-soleha Anak yang dapat paham ilmu agama Anak yang berbakti kepada orang tua Dan suatu wujud harapan cita-cita orang tua Di petani garam ini adalah untuk melihat anaknya menjadi suatu kiai Atau menjadi suatu ustad yang punya landasan ilmu agama Jadi, tujuan bagi petani untuk memberikan pendidikan agama si anak Upaya untuk tercermin dari harapan keluarga yang ingin mewujudkan anak menjadi generasi soleh-soleha Menjadi tokoh agama dan menetapkan anak pada lembaga pendidikan yang baik Agar memiliki landasan keagamaan yang benar Hanya ini yang bisa saya sampaikan Dari review jurnal yang saya ambil Maaf jika ada kata dalam penyampaian yang tidak mudah dipahami Lebih dan kurang saya akhiri Wa bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh